selamat menikmati kemarin kan kita sempat buat konten disini nah sekarang perkembangannya seperti ini, perkembangannya sudah luar biasa hebat mas Juna ini, cocok dia memang ternak sapi kandangnya sederhana dengan apa adanya seperti ini tapi hasilnya luar biasa jadi buat sahabat-sahabat peternak pemula semuanya, kita jangan terlalu monoton dengan membuat kandang yang megah dulu, dengan pembiayaan yang besar dulu, jangan sahabat apa adanya saja, yang penting cara perawatan kita lebih-lebih dalam memilih bibitan sapi kita harus betul-betul jeli nanti sekiranya sapi itu perkembangannya seperti apa jadi jangan asal beli bibitan, bibitannya harus baik perawatannya juga harus baik pakannya juga sederhana cuma dengan perumputan gajah seperti itu pakannya sederhana pakannya sederhana tapi dengan cara rawatan yang baik hasilnya juga baik seperti ini gede ini sudah keren ini pintunya hampir gak muat ini sahabat ini sahabat perkembangannya cukup signifikan perkembangannya cukup baik dalam jangka waktu satu bulan nanti di akhir video nanti akan kami tayangkan keadaan sapi ini satu bulan sebelumnya dan sahabat-sahabat bisa bandingkan antara yang video yang satu bulan yang lalu dengan keadaan yang sekarang keren masjuna seperti ini sekarang keadaan sapinya nanti di akhir video akan kami tampilkan satu bulan yang lalu seperti apa dan saat ini seperti apa saya membuat konten ini hari ini tanggal 10 Februari 2021 tingginya juga keren oke itu masjuna sahabat kata siapa ternak sapi itu harus pakan konsentrat harus selalu dengan pakan-pakan yang mahal katanya siapa ini buktinya masjuna pelihara sapi ternak sapi keadaannya sangat luar biasa seperti ini makanya cuma dengan rumput gajah kayak yang tadi itu tapi hasilnya luar biasa seperti ini sahabat benang di nak ikut ikut wiprofil ini keadaan sapinya ini keren sahabat oh gimana masjuna keren ya set tunggu dulu hampir sama keren ini masjuna ternyata ternyata oh keren yang penting bukan terkait faktor pakan tapi perawatan juga Mas Yunaya tidak perlu wajib konsentrat tidak perlu Mas Yunaya selama ini belum pernah pakai konsentrat Hai pake ala-ala alami saja dan disini ada sahabat Iya rata-rata pakai rumput keren Mas Juna gede ini sahabat peternak pemula sukses ini Mas Juna sampai sekarang tawarannya sampai berapa Mas Mas Juna masih belum mau dikeluarkan kurang lebih lah permintaan dari dagang Insya Allah lebih kalau 25 itu gitu ya keren persiapan untuk idulah Mas Juna mungkin iya buat persiapan ini harus keren cocoknya kalau buat gula salah wuhh ano P1 P1 ya keren Mas Juna ini depannya Mas sebentar wuhh ganteng Mas cocok buat kurban Nanti mungkin ada yang minat buat kurban bisa hubungi masifan ya di sompir ternak Mas ya oke mungkin ada yang minat sama si ganteng ini ya atau mungkin juga ada dari sahabat-sahabat ternak yang lain yang ingin konsultasi cara perawatan dan lain semacamnya silahkan datang ke sini silatur rohim ke sini ke sompir ternak nanti kami kenalkan ke Mas Juna biar biar nanti bisa kita konsultasi dan belajar banyak terkait perawatan sapi dan semacamnya keren Mas Juna ini hampir hampir kalah ya ya betul keren Mas Juna oke terima kasih sahabat ternak semuanya cukup sekian dulu nanti kita sharing di komentar terkait perawatan dan lain semacamnya sampai berjumpa di channel-channel kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternak muda Nusantara oke keren Mas Juna padahal bulan bulan beri kan oh tak anu ya tapi setelah Cik namban oh Cik jelas oh Cik Juna aja oh 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 yeah oh 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 selamat menikmati